Dalam paket kebijakan ekonomi Jelitiga, penurunan harga bahan bakar minyak seperti solar dan aftur diharapkan menjadi daya dorong pertubuhan ekonomi dari sektor energi. Ya, namun pemerintah belum dapat diturunkan. Menteri SDM Sudirman Said mengatakan harga premium saat ini belum dapat diturunkan karena perhitungannya harga masih tinggi. Menurutnya apabila diturunkan maka Pertamina akan menanggung kerugian. Oleh sebab itu, pemerintah memilih untuk tetap mempertahankan harga premium. Sudirman menambahkan tarif solar diturunkan sebesar 200 rupiah adalah untuk membantu sektor industri dan ekonomi yang memiliki multi-player efek. Sudirman mengatakan solar dipakai untuk industri dan aftur untuk transportasi. Karena fokus kita adalah kepada industri dan ekonomi yang punya multi-player. Satu, solar kan dibakai oleh industri, solar di bagian transportasi, aftur di bagian transportasi. Kemudian premium memang secara ekonomi masih belum bisa diturunkan. Jadi kita jaga harganya tadi pesannya Presiden konsisten pada kebijakan pengalian subsidi. Jadi jangan membebani korporasi, jangan membebani Pertamina, dan biarkan akhirnya harga ekonomi itu bisa diterima. Terima kasih.